Saya akan menghitung sampai tiga. Kakak Su, ekspresi Jin Liner sedikit jelek. Pada saat yang sama, dia tidak percaya. Mengapa Su King Ching tiba-tiba begitu tertarik pada Do Song bintang satu? Dia bahkan memberitahukan nama aslinya. Mungkinkah dia memiliki latar belakang tertentu? Tatapan Jin Liner terhadap Ningki membawa sedikit ketakutan saat memikirkan hal ini. Kebetulan aku ada urusan hari ini. Kenapa aku tidak pergi bersamamu ke Dajian Gang untuk bersenang-senang? Aku sudah lama tidak bertemu Paman Bai. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi dan bermain denganmu setelahnya. Aku sudah selesai. Ingatlah untuk menungguku di Dajian Gang. Su King Ching berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meninggalkan tempat itu dengan para pelayan di belakangnya. Ekspresi diaohan sedikit membosankan. Jin Liner memicinkan mata ke arah Ningki dan menangkupkan kedua tangannya. Maaf telah menyinggung perasaanmu barusan. Bolehkah aku tahu dari sekte mana saudara Ning berasal? Saya seorang kultifator tunggal. Ningki tersenyum tipis. Seorang kultifator yang sendirian. Jin Liner segera membuat rencana. Dia mencibir pada Ningki dan mengejar Su King Ching. Fiuh! Hampir saja. Saudara Ning, sejujurnya, apakah Anda memiliki latar belakang yang kuat? Kalau tidak, mengapa Nona 13 memperlakukan Anda secara berbeda? Diaohan bersuka cita dan memandang Ningki dengan curiga. Apakah sikapnya berbeda? Menurutku sister Su mudah bergaul. Ningki tersenyum tipis. Mudah diajak berteman. Diaohan sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum berkata kepada Ningki, mari kita tidak membicarakan hal ini. Ayo pergi ke Dajiang Gang. Dia mempunyai pemikiran yang tidak terucapkan. Dia harus pergi meskipun dia tidak mau. Siapa yang meminta Su King Ching mencari Ningki setelah dia selesai dengan urusannya? Jika dia tidak dapat menemukannya, Diaohan yakin dia akan berakhir tragis. Setelah episode kecil ini, Diaohan dengan hati-hati membawa Ningki kembali ke markas Geng Dajiang. Saat itulah dia menghela nafas lega. Kemudian, dia membawa Ningki ke ruang tamu, memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh, dan mulai mengobrol dengan Ningki. Karena Su King Ching, dia tidak lagi percaya bahwa Ningki adalah seorang kultifator nakal. Saat mereka berdua sedang mengobrol, seorang pria parubaya tiba-tiba masuk. Dia melirik Diaohan dengan cemberut, lalu menatap Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Penatua Diaoh, Penatua Sangguan memiliki tamu terhormat yang perlu menggunakan ruang resepsi ini. Jadi, silakan ikut dengan kami. Diakon Li, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Saya juga tamu terhormat, jadi mengapa saya harus pergi? Geng Dajiang tidak hanya memiliki satu ruang resepsi. Bukankah Penatua Sangguan akan membawa tamu terhormatnya ke ruangan lain? Kemarahan muncul di mata Diaohan. Jika ini terjadi di lain waktu, dia mungkin akan mundur sedikit. Namun, pihak lain tidak memberinya wajah apapun di depan Ningki. Diaohan bertekad untuk tidak mundur kali ini. Lisi melirik Ningki dan mencibir, Dozong bintang satu dianggap sebagai tamu terhormat. Tahukah Anda siapa tamu terhormat Penatua Sangguan kali ini? Itu adalah pemurus Zhang dari kediaman Raja Kota Musim Dingin yang berapi-api. Kediaman Raja Kota Musim Dingin yang menyala. Pramugara Zhang. Wajah Diaohan sedikit lesu. Bagaimana Sangguan King Yun berteman dengan keberadaan seperti itu? Bagaimana dia bisa membawanya ke markas Geng Da Jiang sebagai tamu? Sekarang, dia berada dalam dilema dan merasa menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia pasti mengaku kalah. Saat ini, dua sosok berjalan berdampingan menuju ruang tamu. Ningki melirik mereka berdua dan menemukan bahwa mereka berdua adalah Dozong bintang sembilan. Melihat ini, Lisi buru-buru pindah ke samping dan dengan hormat berkata, Penatua Sangguan, Mana Jersang. Sangguan King Yun mengerutkan kening dan tidak melihat ke arah Diaohan dan Ningki. Dia langsung memarahi Lisi, Bukankah aku memintamu untuk mengosongkan ruang resepsi? Lisi melirik Diaohan dan berkata dengan suara rendah, Penatua Diaoh tidak mau. Dia berkata bahwa dia juga mengundang tamu terhormat. Tamu yang terhormat. Sangguan King Yun tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya ke arah pria parubaya di sampingnya, Pelayan Sang, maaf atas rasa malunya. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Diaohan dan kemudian melirik ke arah Ningki, Penatua Diaoh, mengapa Anda tidak membawa tamu terhormat Anda dan pergi? Ini? Ini? Diaohan ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Dia kemudian memandang Ningki dengan senyum pahit. Ningki dengan tenang melirik ke arah Sangguan King Yun dan tersenyum tipis pada Diaohan, Elder Diaoh, Jadi beginilah cara Geng Dajiang memperlakukan tamunya. Saudara Ningki, aku benar-benar minta maaf. Mengapa kamu tidak datang ke kediamanku dan duduk? Diaohan tersenyum pahit. Saya suka kursi ini. Penatua Diaoh, mari kita duduk di sini, kata Penatua Diaoh. Ningki tersenyum tipis dan mengambil teh di depannya untuk menyesapnya. Ekspresi Sangguan King Yun sedikit berubah. Pengurus Zhang di sampingnya mencibir dan berkata, Penatua Sangguan, mengapa saya tidak datang lain kali? Jangan, jangan, Pramu Garasang. Saya akan mengurus masalah ini. Sangguan King Yun buru-buru menghiburnya. Tidak mudah baginya untuk menjalin hubungan dengan Zhang Tian kali ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Zhang Tian pergi begitu saja? Oleh karena itu, Sangguan King Yun berjalan tepat di depan Ningki dan berkata dengan dingin, Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Saat saya menghitung sampai tiga, jika Anda masih tidak pergi, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan secara pribadi. Elder Sangguan, ini tamu kehormatanku. Sebelum Diaohan selesai berbicara, Sangguan King Yun berteriak dengan marah, Pergilah. Lalu dia melambaikan tangannya dan Diaohan terlempar dengan telapak tangan. Sangguan King Yun memandang Ningki dengan senyum sinis, Satu, dua, tiga. Ningki tersenyum dan berkata, Saya sudah selesai menghitung untuk Anda. Mengapa? Apakah kamu akan memukulku? Sangguan King Yun sedikit terkejut dan langsung menjadi marah. Dia langsung menamparkan bagian atas kepala Ningki. Energi pertarungan di tangannya membentuk bola energi pertarungan. Jika telapak tangan ini mengenai, kepala Ningki pasti akan membentur dadanya. Kembali ke sumbernya, Ningki tersenyum tipis. Di bawah tatapan ngeri Sangguan King Yun, tinggi badannya tiba-tiba meningkat menjadi sekitar 10 kaki. Kemudian, telapak tangannya yang sebesar periuk besi langsung menamparkan tubuh Sangguan King Yun. 18 telapak tangan penakluk naga dieksekusi. 6 naga perak mengikuti dari kiri dan kanan, langsung menyerang Sangguan King Yun, Semudah dia baru saja mengirim Diaohan terbang. Setelah serangan telapak tangan ini, Ningki tidak berhenti. Dia melompat dan menginjak dada Sangguan dengan keras. Bada! Suara tajam terdengar, dan bola mata Sangguan King Yun tiba-tiba muncul. Setelah itu, dia merasakan sakit yang menusuk menyebar dari dada ke seluruh tubuhnya. Sangat menyakitkan hingga lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Diaohan menatap dengan tercengang pada tubuh Ningki yang seperti raksasa, sementara Lisi dan pengurus Zhang tanpa sadar menelan ludah. Garis keturunan ras iblis kuno. Pramugara Zhang berkata dengan tenggorokan kering. Ya, pantas saja sikap Nona ke-13 terhadapnya begitu tidak biasa. Dia pasti telah melihat bahwa Saudara Ning memiliki garis keturunan ras iblis kuno. Diaohan tiba-tiba sadar. Penatua Sangguan. 702. Kamu mati. Masalah ini adalah kesalahpahaman. Meskipun Diaohan senang melihat Sangguan King Yun, yang biasanya berselisih dengannya, dipukuli sedemikian rupa oleh Ningki, dia harus berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata. Kalau tidak, jika Lisi dan Sangguan King Yun bekerja sama untuk menuduh dia dan Ningki melakukan pemberontakan, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke sungai bintang kuno. Salah paham. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, begitu pula manajer Zhang. Bagaimana ini bisa menjadi kesalahpahaman? Lisi berkata dengan tegas. Zhang Tian dengan takut melirik Ningki dan bertanya, kamu berasal dari sekte mana? Mengapa orang-orang di sini suka menanyakan pertanyaan seperti itu? Saya seorang kultifator lepas. Ningki tersenyum. Seorang kultifator lepas. Mata Zhang Tian menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia lalu berkata pada Diaohan, Benar, aku juga melihatnya. Kamu dan tamu terhormatmu ingin memberontak. Manajer Zhang, sebagai manajer penguasa kota musim dingin yang berkobar, bagaimana Anda tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Atau apakah Anda sengaja memfitnah kami? Sejujurnya, tamu terhormat ini adalah tamu nona ke-13. Dia hanya beristirahat sementara di sini. Diaoh diam mencibir. Nona ke-13. Ekspresi ketiganya sedikit berubah. Zhang Tian bertanya dengan curiga, kediaman nona ke-13 dari tuan kota sapi hijau. Su King Ching. Mustahil. Bagaimana dia bisa menjadi tamu terhormat nona ke-13? Kata sangguan King Yun dengan lemah. Dia memandang Ningki dengan wajah penuh ketidakpuasan. Sebagai Dozong bintang 9, ia sebenarnya tidak mampu membalas terhadap Dozong bintang 1. Itu terlalu memalukan. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Nona ke-13 berkata bahwa dia akan menemukan saudara Ning setelah dia selesai dengan urusannya. Jika Anda ingin salah menuduhnya, pikirkan sendiri. Diaohan berkata dengan dingin. Ayo pergi. Sangguan King Yun tidak berani berjudi. Jika Ningki benar-benar tamu Su King Ching, maka dia sudah menyinggung pihak lain. Jika dia salah menuduh Ningki, dia hampir bisa melihat dirinya melolong di penjara gelap kediaman tuan kota. Namun, jika Diaohan hanya menipunya, dia tentu punya cara untuk menghadapi keduanya nanti. Melihat mereka bertiga menghilang dari pandangannya, Diaohan menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini, Ningki telah melepaskan tubuh sejati spesies titan pemusnahan dunia miliknya. Saudara Ning, hampir saja. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu pasti langsung dibunuh oleh Sang Guan King Yun. Aku membawamu ke Geng Dajiang sebagai tamu, tetapi hal seperti ini terjadi. Aku lalai. Diaohan menangkupkan tangannya ke arah Ningki dengan nada meminta maaf. Saudara Diaoh, tidak perlu meminta maaf. Kami tidak mencari masalah, tetapi masalah datang mencari kami. Ningki tersenyum tipis. Ya, ya, Saudara Ning benar. Saya selalu bersikap rendah hati di Geng Dajiang, tetapi Sang Guan King Yun selalu mencari masalah dengan saya. Sayang sekali jika saya memiliki kekuatan Saudara Ning, saya akan melakukannya. Telah menyeretnya ke arena hidup dan mati untuk bertarung sampai mati. Diaohan berkata dengan getir. Sepertinya kamu dan aku sedang tidak ingin minum teh hari ini. Kenapa kamu tidak mengajakku jalan-jalan di sekitar Green Oaks City? Ningki tersenyum. Saudara Ning, tolong. Diaohan mengangguk. Mereka berdua baru saja meninggalkan Geng Dajiang ketika mereka secara tidak sengaja melihat tiga sosok berjalan ke arah mereka. Salah satunya adalah Jin Liner, yang pernah mereka temui dan bahkan mencaci maki Ningki. Dua orang di sampingnya juga adalah Douzun Bintang 1. Mereka tidak terlihat tua, tapi mereka mungkin lebih berbakat daripada kakak senior ketiga Jiangking. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan keseluruhan daratan Lingwu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Dongsuan. Berat, obat apa yang kamu berikan pada Nona ke-13? Aku memperingatkanmu, dia akan menikah denganku dalam beberapa tahun. Jin Liner berdiri di depan Ningki dan tertawa dingin. Dia baru saja mengejar Su Qingqing, tapi dia ditolak. Dia masih marah dan ingin mengancam Ningki untuk melampiaskan amarah di hatinya. Saudara Jin, apakah kamu membicarakan tentang si kecil ini? Tidak mungkin. Dia hanya Douzun Bintang 1. Bagaimana Nona ke-13 bisa menyukainya? Seorang pria muda di samping Jin Liner memandang Ningki dengan tidak percaya dan menggelengkan kepalanya. Pemuda lainnya juga sama. Dia tidak percaya Su Qingqing akan memandang Ningki secara berbeda. Apakah ada sesuatu? Bisakah kamu minggir? Kakak Diaw dan aku akan jalan-jalan. Ningki tersenyum tipis. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Jejak kemarahan muncul di wajah Jin Liner. Dia maju selangkah dan hampir menyentuh Ningki. Niat membunuh yang samar-samar terlihat terpancar dari tubuhnya saat dia menatap dingin ke arah Ningki. Saudara Diaw, lihat. Saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi sekarang masalah telah datang mengetuk pintu saya. Ningki tanpa daya mengangkat bahunya ke arah Diaw Han. Diaw Han tertawa getir di dalam hatinya. Dia menyesal pergi bersama Ningki. Mengapa dia harus menanggung begitu banyak provokasi setelah bertemu Ningki? Mengapa ini masalah? Jika kamu terus bersikap seperti ini, aku khawatir aku akan membawamu lebih dari sekadar masalah. Jin Lin tertawa dingin pada Ningki. Meskipun ini pertama kalinya aku berada di Green Ox City, aku bisa melihat bahwa bakat Suster Su luar biasa hanya dengan sekali pandang. Menurutku kamu tidak layak untuknya. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar di masa depan. Berlatih dengan benar adalah cara yang benar. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk dekat dengannya ketika Anda menerobos ke kelas doseng. Ningki memandang Jin Linner dan tersenyum tipis. Kak Jin, nyali anak ini luar biasa. Mungkinkah Nona ke-13 menyukai nyalinya? Hahaha. Kedua pemuda di samping Jin Linner mengejek sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Ningki, Jin Linner hampir meledak. Sebagai tuan muda geng naga emas, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu di kota Green Ox. Bahkan Ayah Su Qingqing, gubernur kota Green Ox, Su Ling Feng, akan memujinya sebagai pemuda berbakat yang memiliki potensi menjadi doseng di masa depan. Kau sudah mati. Wajah suram Jin Lin tiba-tiba menunjukkan senyuman cerah. Jantung diaohan berdebar kencang. Dia menduga saudara Ning telah benar-benar menyinggung perasaan Jin Linner. Kalau begitu, saudara Ning tidak akan aman di Green Ox City kecuali dia bersembunyi di rumah gubernur. Bagaimanapun, geng naga emas adalah salah satu dari tiga geng besar di kota Green Ox. Mereka memiliki banyak bawahan dan mata di seluruh kota. Aku sudah mati daging. Kalau begitu aku akan menunggumu. Ningki tersenyum tipis. Saudara Jin, kenapa aku tidak membantumu menangkap anak ini dan membawanya kembali ke geng naga emas? Aku akan membiarkanmu bersenang-senang. Seorang pemuda di samping Jin Linner berkata sambil tersenyum. Tidak dibutuhkan. Berpikir bahwa Su King Ching akan datang mencari Ningki setelah dia menyelesaikan urusannya, Jin Linner menahan keinginannya untuk membunuh Ningki di tempat. Selama Su King Ching kehilangan minat pada Ningki, dia akan bisa menginjak-injak Ningki sesuka hatinya. Dia tidak perlu takut Su King Ching akan mengetahui masalah ini. Saudara Diaoh, ayo pergi. Ningki menarik Diaohan dan berjalan melewati Jin Linner. Diaohan merasa agak menyesal. Dia ingin menarik lengannya, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan Ningki luar biasa. Dia tidak berdaya. Sudah berakhir, Jin Linner pasti membenciku. Diaohan tersenyum pahit di dalam hatinya. Kak Diaoh, kenapa wajahmu pucat sekali? Ngomong-ngomong, apakah kamu mengenali hal ini? 703. Bukankah ini kristal spiritual tengah? Diaohan memandang Ningki dengan curiga. Apakah Ningki berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa mengenali kristal spiritual? Jadi begitu, Ningki kecewa. Dia berharap tempat ini akan menjadi seperti tanah terlarang tulang kering dan menggunakan batu pemurnian ilahi untuk membeli dan menjual barang. Saudara Ning, apakah kamu kekurangan kristal spiritual tengah? Apa yang ingin Anda beli? Saya punya sekitar 10 ribu. Saya bisa meminjamkannya kepada Anda terlebih dahulu. Kata Diaohan. Hem, sumber daya di sini beberapa kali lebih banyak daripada di Dongsuan. Jantung Ningki berdetak kencang. Budidaya Diaohan mirip dengan Wu Hu, namun Wu Hu mungkin tidak mampu mengeluarkan 3 atau 4 ribu kristal spiritual menengah. Namun, Diaohan memiliki sekitar 10 ribu dan ingin meminjamkannya. Jelas sekali bahwa kekayaan Diaohan yang sebenarnya tidak hanya sebatas itu saja. Tidak perlu, aku masih memiliki kristal spiritual. Bagaimana kalau begini, kakak Diaoh terlihat sedikit pucat. Kamu pasti merasa tidak enak badan. Mengapa aku tidak berjalan-jalan sendirian sementara kakak Diaoh kembali ke geng dajiang untuk beristirahat? Ningki tersenyum. Diaohan tidak sabar untuk melakukannya. Ia segera berkata, Ah, Saudara Ning, maafkan aku. Aku terluka oleh naga kuno ametis dan sepertinya aku sedang bertingkah. Aku akan kembali untuk memulihkan diri dan berbicara panjang lebar denganmu nanti. Dengan itu, dia menghilang dari pandangan Ningki. Sedikit pintar, tapi tetap setia. Kamu tidak melarikan diri saat Jin Liner ada. Ningki tersenyum tipis dan pergi. Dia tidak mempermasalahkan tindakan Diaohan. Tinggal di Green Oaks City, Diaohan harus menghadapi Jin Liner setiap hari. Dia tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, Ningki berbeda. Dia tidak berencana untuk tinggal lama di tempat ini. Selama dia mengumpulkan informasi yang cukup, dia akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke benua Suan Timur. Bagaimanapun, sangat mudah untuk bertemu dengan Dou Seng atau Dou Di di daratan Lingwu. Jika dia ceroboh, dia akan mati. Oleh karena itu, dia tidak takut menyinggung Jin Liner. Saat Ningki sedang berjalan-jalan di sekitar kota Azure Oaks, Sangguan King Yun telah mengirim bawahannya untuk mengikuti Ningki. Dia ingin menyelidiki latar belakang Ningki. Selain orang-orang Sangguan King Yun, ada dua kelompok orang lainnya. Satu kelompok adalah bawahan Jin Liner, dan kelompok lainnya adalah pengawal rahasia Su King Ching. Tebakan Nona Muda ke-13 benar. Anak ini benar-benar memiliki garis keturunan klan Iblis Kuno. Bahkan Sangguan King Yun dikalahkan olehnya. Hem, tidak heran sikap Nona Muda ke-13 terhadapnya agak aneh. Para penjaga Su King Ching entah bagaimana mengetahui bahwa Ningki baru saja mengalahkan Sangguan King Yun di Geng Dajiang. Adapun penjaga yang dikirim oleh Jin Liner, mereka masih tidak mengerti tentang masalah ini. Pavilion Pengumpulan Harta Karun Ningki berhenti di depan sebuah bangunan besar. Itu ramai dengan orang-orang. Ini adalah tujuan akhir Ningki untuk tinggal di kota Azure Oaks. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan Batu Dewa Roh tingkat rendah untuk mengisi kembali saldo koin pembunuh naga yang kosong saat ini. Tuan Muda, Anda terlihat asing. Apakah Anda baru saja datang ke kota Azure Oaks kami? Maka Anda seharusnya datang ke pavilion pengumpulan Harta Karun. Ini adalah pasar terbesar di Black Oaks City. Apapun yang Anda inginkan dapat ditemukan di sini. Baik itu pil obat, alat pertempuran, atau bahkan materi dan harta spiritual, Anda dapat menemukan semuanya di sini. Begitu Ningki masuk, seorang pria parubaya yang malang menyambut Ningki dengan antusias. Oh, Anda pelayan di sini. Ningki curiga. Akankah Treasure Collection Pavilion mempekerjakan orang malang itu untuk menjamu tamu? Pelayan? Ya, saya pelayan pavilion koleksi Harta Karun. Tuan Muda, lihat, ada banyak hal di sini. Saya tidak bisa melihat semuanya sekaligus, bukan? Cukup beritahu saya apa yang Anda butuhkan, dan saya dapat membawa Anda ke sana untuk menemukannya. Untuk ini, saya akan membebankan sedikit biaya kepada Anda. Apakah itu terlalu berlebihan? Pria parubaya yang malang itu tertawa. Jadi, kamu adalah pelanggan bahu-membahu. Ningki berpikir dalam hati. Lalu dia menganggup dan berkata, Baiklah, bawa aku berkeliling dulu. Baiklah. Wajah pria parubaya yang malang itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia dengan bersemangat membawa Ningki berkeliling pavilion pengumpulan Harta Karun. Kadang-kadang, dia memperkenalkan beberapa orang terkenal di kota Azureox kepada Ningki. Ningki menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang daratan lingwu, dan dia bisa menjawabnya satu per satu. Di sisi lain, Jin Liner menerima laporan dari bawahannya bahwa Ningki berada di pavilion pengumpulan Harta Karun. Dia segera memikirkan rencana. Hah. Ketika Ningki melewati konter, dia berhenti. Dia tidak berhenti karena ada sesuatu yang patut diperhatikannya di dalam konter. Sebaliknya, ketika seorang pria parubaya di depan konter membayar tagihan, dia menggunakan sepotong batu dewa roh tingkat rendah. Itu adalah potongan besar, jenis yang bisa ditukar dengan 10 ribu koin pembunuh naga. Dan barang yang dia beli adalah ramuan roh. Seluruhnya berwarna ungu muda, dan ada beberapa buah ungu yang indah tergantum di atasnya. Mereka seindah batu kecubung. Masan, apa itu? Ningki berbisik kepada pria parubaya malang di sampingnya. Apa itu? Masan agak bingung. Itu adalah batu yang digunakan orang untuk membayar tagihan. Bukankah mereka semua menggunakan kristal roh untuk membayar? Kata Ningki. Oh, maksudmu batu pemurnian dewa? Dia baru saja membeli buah berisi ungu. Materi spiritual langka semacam ini, pavilion pengumpulan harta karun selalu menerima batu pemurnian dewa. Tidak apa-apa menerima kristal roh, tapi itu dua atau tiga kali lipat. Lebih mahal dari biasanya. Tidak ada orang yang sebodoh itu. Masan tiba-tiba menyadari. Lalu, ada sedikit keraguan di matanya. Ningki bahkan tidak tahu tentang batu pemurnian dewa. Dari desa mana anak ini berasal. Tapi itu tidak masalah. Anak seperti ini selalu murah hati. Selama dia membayar cukup nanti, dia akan menjadi bosnya. Jadi begitu. Ada sedikit kegembiraan di mata Ningki. Kali ini memang saat yang tepat. Dia berjalan langsung ke konter yang menjual buah berisi ungu dan bertanya kepada penjaga toko di dalam, penjaga toko, berapa harga satu buah berisi ungu? Penjaga toko melirik mereka berdua. Melihat ini, Masan dengan cepat menunjukkan senyuman tersanjung. Kemudian, penjaga toko berkata dengan lemah, satu batu dewa pemurnian untuk satu. Yah, maksudku, berapa biaya yang harus dibayar dengan kristal roh? Ningki tersenyum tipis. Kristal roh, Anda ingin membeli buah berisi ungu tanpa batu dewa pemurnian? Sebaiknya kau kembali ke kampung halamanmu. Sebuah suara familiar datang dari belakang Ningki. Ningki berbalik dan melihat Jin Liner berjalan dengan arogan ke arahnya, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Haha, pemimpin muda Jin benar. Dia ingin membeli buah berisi ungu tanpa batu pemurnian dewa. Tidakkah dia tahu kalau harga kristal roh sekitar tiga kali lipat dari harga normal? Setelah melihat Jin Liner, Masan sedikit terkejut. Lalu, wajahnya menjadi pucat. Dia cukup pintar untuk melihat bahwa Jin Liner tampaknya memiliki dendam terhadap Ningki. Setelah melihat Jin Liner, penjaga toko langsung tersenyum dan berkata, pemimpin muda Jin, jarang sekali kamu datang ke sini. Apa yang bisa saya beli? Aku baru saja bertanya padamu, berapa harga buah berisi ungu? Ningki memandang penjaga toko dengan acuh tak acuh. Jangan ganggu pemimpin muda Jin. Tunggu saja di sini sebentar. 704. Sebuah toko besar menindas pelanggannya. Melihat Ningki kembali diejek dan ditolak oleh penjaga toko, Masan tersenyum dan mundur sedikit. Akhirnya, dia bersembunyi di tengah kerumunan. Ningki juga memperhatikan adegan ini, tapi dia tidak peduli. Penjaga toko tersenyum lebar pada Jin Liner dan berkata, Tuan muda Jin, apa yang ingin Anda beli? Aku. Jin Liner terkekeh dan melirik Ningki. Dia kemudian berkata kepada penjaga toko, pertama datang, pertama dilayani. Karena dia datang lebih dulu, maka penjaga toko akan menjamunya terlebih dahulu. Namun, Jin Liner sengaja mengutarakan kata-katanya. Saya rasa dia tidak mampu membeli barang-barang di konter ini. Konter ini dipenuhi dengan material roh dan harta roh, dan membutuhkan batu dewa pemurnian untuk membayarnya. Namun, Ningki bahkan tidak memiliki batu pemurnian dewa, yang berarti dia tidak berencana membeli bahan roh dan harta roh sama sekali. Jin Liner yakin Ningki hanya penasaran dan tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, dia ingin mempermalukan Ningki di depan banyak orang. Ketika Su King Ching mengetahui hal ini, mungkin kesannya terhadap Ningki akan berubah. Kalau begitu, mohon tunggu sebentar, Tuan muda Sekte Jin. Penjaga toko tersenyum, lalu memandang Ningki dengan tidak sabar, apa yang ingin kamu beli? Buah akumulasi ungu, 50 ribu kristal spiritual menengah. 50 ribu kristal spiritual menengah. Itu setara dengan senjata do tingkat surgawi rendah. Ningki sedikit mengernyit. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan cibiran. Sepertinya Jin Liner benar, Ningki tidak mampu membelinya sama sekali. Jika Anda tidak mampu, silakan minggir. Jangan menghalangi orang lain. Kata penjaga toko dengan dingin. 50 ribu. Beri aku seratus. Ningki dengan dingin menatap penjaga toko dan berkata dengan suara dingin. Seratus. Ekspresi pemilik toko sedikit berubah saat dia menatap Ningki dengan curiga. Apakah kamu tahu konsekuensi menimbulkan masalah di pavilion pengumpulan harta karun? Bagaimana orang ini bisa memiliki 5 juta kristal spiritual tingkat menengah? Dia sengaja berusaha menyelamatkan mukanya. Sejauh yang aku tahu, pavilion harta karun biasanya hanya menyimpan 50 buah ametis. Haha, aku tidak menyangka tujuanku bisa tercapai dengan mudah. Jin Liner memandang Ningki dengan mengejek, sedikit rasa Sadenfrude di matanya. Jika kejadian hari ini tersebar, Ningki pasti akan menjadi bahan tertawaan kota sapi hitam. Pada saat itu, bagaimana Su King Ching bisa menjadi bahan tertawaan seperti itu? Tentu saja, ketertarikannya yang tidak bisa dijelaskan pada Ningki akan hilang. Saya pembelinya, dan Anda penjualnya. Saya ingin 100 buah kecubung. Keluarkan saja. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, ambillah sebanyak yang Anda punya. Jangan bicara omong kosong. Ningki memandang penjaga toko dan mencibir. Manager itu menimbang Ningki dari atas ke bawah. Setelah memastikan bahwa Ningki hanyalah Dozong bintang 1, senyuman dingin terlihat di wajahnya. Di saat yang sama, bibirnya bergerak sedikit. Lebih dari 10 penjaga besar secara bertahap mengelilinginya. Mata sedingin es mereka berhenti di tubuh Ningki. Selama manager memberi perintah, mereka akan langsung menekan Ningki. Aku hanya punya 45 buah kecubung di sini. Kamu boleh mengambilnya terlebih dahulu. Jika kamu memerlukan 55 buah sisanya, datanglah ke pavilion harta karunku dalam 3 hari. Kami pasti akan memberikannya kepadamu. Saat penjaga toko berbicara, dia mengeluarkan buah ametis dan menatanya dengan rapi di konter. Dia kemudian melihat ke arah Ningki dan mencibir, di mana kristal spiritual tengahmu. 45 buah ametis dengan total 2,25 juta kristal spiritual menengah. Ningki memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, semuanya, silakan minggir. Menyingkir. Apa yang dia lakukan? Semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Haha, oke, semuanya, tolong minggir. Dia akan mengambil kristal spiritual. Serikat Jinlin. Begitu dia mengatakan itu, semua orang mundur, menyisakan cukup ruang untuk Ningki. Kemudian, Ningki melambaikan tangannya dan setumpuk kristal spiritual tengah muncul di tanah. Mereka ditempatkan dengan rapi. 50 ribu kristal spiritual menengah. Aku tidak tahu kalau orang ini memiliki begitu banyak kristal spiritual. Namun, 50 ribu kristal spiritual menengah hanya bisa membeli satu buah ametis. Tampaknya dia masih akan ditekan oleh pavilion harta karun. Apa, itu saja. Penjaga toko itu mencibir. Ningki tersenyum tipis dan melambaikan tangannya lagi. Kali ini, 500 ribu kristal spiritual menengah muncul di tanah. 550 ribu kristal spiritual menengah. Wajah Jinlinir dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak kristal spiritual menengah dalam sekali jalan. Aiyah, saya melewatkan ikan besar. Masan dipenuhi penyesalan. Ekspresi pemilik toko berubah. Jika dia tahu bahwa Ningki memiliki begitu banyak kristal spiritual, dia tidak akan mengejeknya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pelanggan. Namun, saat ini, dia hanya bisa berdoa agar Ningki tidak bisa mengeluarkan kristal spiritual tengah lagi. Kalau tidak, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Ningki tersenyum dan melirik Jinlinir. Lalu, dia melambaikan tangannya lagi. Tumpukan kristal spiritual tengah muncul di tanah. Aura doki yang kuat langsung menyebar di pavilion harta karun. Semua orang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kemudian, Ningki mengeluarkan tumpukan terakhir kristal spiritual tengah. Totalnya ada 2,25 juta kristal spiritual tingkat menengah. 2,25 juta kristal spiritual menengah. Ya Tuhan, ini kristal spiritual paling banyak yang pernah saya lihat. Jika saya menyempurnakan semua kristal spiritual tengah ini, saya khawatir kultivasi saya akan meningkat beberapa level. Aku tidak menyangka douzong bintang satu ini begitu menakutkan. Latar belakang seperti apa yang dia miliki. Sementara semua orang terkejut, wajah Jinlin berubah menjadi hijau. Dia masih tidak percaya bahwa Ningki bisa mengeluarkan 2,25 juta kristal spiritual menengah. Ningki melambaikan tangannya dan menyimpan buah esensi ungu ke dalam tas luar angkasa miliknya. Kemudian, dia mencibir pada penjaga toko, keluar dan hitung. Ini. Penjaga toko keluar dari konter dengan ekspresi jelek di wajahnya. Setelah menghitung kristal roh dengan cermat, dia menemukan bahwa totalnya ada 2,250,000 kristal roh. Tiga hari kemudian, saya akan kembali untuk mengambil sisa 55 buah esensi ungu. Jika Anda tidak siap, Anda bisa melupakan pavilion harta karun. Ningki mencibir. Siapa yang ingin menurunkan papan nama pavilion harta karun? Kerumunan itu tiba-tiba berpisah. Kemudian, seorang pria parubaya berpakaian hitam masuk. Melihat ini, Jinliner buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Paman Miao. Melihat ini, wajah pemilik toko berseri-seri. Penatua Miao. Itu adalah penatua agung dari pavilion harta karun. Orang ini sedang dalam masalah. Semua orang memandang pria parubaya berpakaian hitam dan kemudian memandang Ningki dengan kasihan. Ya. Mo Jingkun menganggup dan menatap Ningki dengan dingin. Itu kamu. Kamu ingin menurunkan papan nama pavilion harta karun. Pavilion harta karun. Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 buah esensi ungu. Beraninya kamu menyebut dirimu pavilion harta karun. Apakah kamu tidak takut kehilangan lidahmu? Ningki memandang Mo Jingkun dengan senyum dingin. Dia tidak takut sama sekali. 100 buah esensi ungu. Mo Jingkun mengerutkan kening. Penjaga toko buru-buru menjelaskan situasinya kepada Mo Jingkun dengan suara rendah. Mo Jingkun menganggup dan mengeluarkan 55 buah esensi ungu dari cincin interspatial miliknya. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata dengan tenang, keluarkan kristal suci yang tersisa dan 55 buah esensi ungu ini adalah milikmu. Melempar buah esensi ungu ke tanah merupakan penghinaan terbuka terhadap Ningki. Ini benar-benar toko besar yang menindas pelanggannya. 705. Yang mengejutkan Mo Jingkun, Ningki hanya memandang buah itu dengan acuh tak acuh dan tidak marah. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan total 2,75 juta kristal spiritual menengah dan memasukkan 55 buah ke dalam tas luar angkasa tanpa ragu-ragu. Merasa. Semua orang menghirup udara dingin. Ningki benar-benar telah mengeluarkan 5 juta kristal spiritual sedang. Bahkan tiga geng terbesar di Green Bull City tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dari mana dia datang? Masanlah yang paling menyesal. Wajahnya pucat dan dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang yang berdiri di dekatnya dapat mendengarnya berkata, kristal spiritualku, kristal spiritualku. Ningki bisa mengeluarkan 5 juta kristal spiritual menengah dalam sekali jalan. Selama dia melayani Ningki dengan baik dan berdiri kokoh di sisi Ningki, dia akan bisa mendapatkan komisi yang besar. 5 juta kristal spiritual menengah. Mau Jingkun sedikit mengernyit. Dia melirik ke arah penjaga toko di pavilion harta karun dan berkata, naikkan harga sebesar 30% untuk semua barang yang dia beli dari pavilion harta karun. Setelah itu, dia memandang Ningki seolah sedang melihat seekor semut dan berbalik untuk pergi. Peningkatan 30%. Kerumunan orang terkejut. Hanya mereka yang masuk daftar hitam oleh tracer pavilion yang akan menerima perlakuan seperti itu. Di masa depan, tidak peduli pavilion harta karun mana yang dia datangi, dia akan menerima perlakuan yang sama. Ya, penatua miau. Para pemilik toko menangkupkan tangan dan tersenyum. Ningki dengan dingin menatap punggung Mau Jingkun saat dia menghilang dari pandangannya. Dia awalnya ragu-ragu, tapi sekarang dia yakin. Memikirkan hal ini, dia dengan acu tak acu memandang semua orang dan berkata, 100 buah perwujudan ungu dan 90 batu pemurnian dewa berukuran standar. Jika kalian ingin menawar, maka aku tidak akan menunggu. Eh, dia langsung menjual buah ungu bercahaya. Dan dia hanya menjualnya seharga 90 Refining God Stone. Sepertinya yang sebenarnya dia inginkan hanyalah batu pemurnian dewa. Sayangnya saya tidak memiliki 90 batu pemurnian dewa sekarang. Kalau tidak, saya dapat dengan mudah menghasilkan banyak uang. Kakak, berapa banyak batu pemurnian dewa yang kamu miliki? Mengapa kita tidak berkumpul dan mengambil 100 buah perwujudan ungu ini? Biarkan kakak menghitungnya. Oh, itu tidak cukup. Aku hanya punya 20 buah. Termasuk punyamu, hanya 70 buah. Jin Liner menatap Ningki dengan dingin. Wajah pemilik toko itu pucat pasi. Metode Ningki mencuri bisnisnya benar-benar menjijikan. Namun, pavilion pengumpulan harta karun tidak memiliki buah valet gem tambahan untuk bersaing dengan Ningki. Sebelumnya, tidak ada yang berani melakukan apa yang dilakukan Ningki. Bahkan jika orang lain membeli sejumlah bahan roh dari pavilion pengumpulan harta karun dan bersiap untuk menjualnya kembali, mereka akan pergi ke daerah terpencil untuk menjualnya dengan harga tinggi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menjualnya dengan harga murah di pavilion pengumpulan harta karun. Adik, kamu tidak bercandakan. 100 batang buah berisi ungu benar-benar hanya dijual seharga 90 batu dewa pemurnian. Tria parubaya yang membeli buah berisi ungu telah menonton pertunjukan dari samping. Pada saat ini, dia akhirnya berdiri dan bertanya dengan curiga. Senior, ini yang sebenarnya. Ningki tersenyum padanya. Ini adalah Dozun bintang satu. Oleh karena itu, dia tidak takut menyinggung Jin Liner. Selain itu, kecil kemungkinannya siapapun yang berada di bawah level Dozun bisa mengeluarkan 90 batu pemurnian dewa. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambilnya. Tria parubaya itu menganggup dan hendak mengeluarkan batu pemurnian dewa. Saat ini, beberapa orang yang masih ragu-ragu buru-buru berkata, Saya ambil. Kami akan mengambilnya. Jual kepada kami seharga 92 batu pemurnian dewa. Ningki tersenyum tipis. Maaf, senior ini telah mengajukan tawaran pertama. Transaksi antara pria parubaya dan Ningki diselesaikan dalam sekejap. Dia menerima buah berisi ungu sementara Ningki menerima 90 batu pemurnian dewa. Banyak orang menghela nafas. Mereka telah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Setelah pria parubaya menerima buah mengandung ungu, dia berbalik dan pergi. Mata Ningki tajam. Dia menyadari bahwa ada banyak Dozun bintang satu di pavilion pengumpulan harta karun yang diam-diam mengikutinya. Ada lebih banyak lagi orang yang memandangnya dengan mata seperti serigala. Ningki tersenyum dan tidak meninggalkan pavilion pengumpulan harta karun. Sebaliknya, dia berjalan-jalan di sekitar pavilion pengumpulan harta karun. Semua orang melihatnya melihat kesana kemari, jadi mereka mengalihkan pandangan darinya. Mereka berencana menunggu dia pergi sebelum menindak lanjuti dan merampoknya. Adapun Ningki, dia memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan untuk menempatkan peluru pembunuh naga pemusnahan dunia di masing-masing dari empat sudut dan di tengah pavilion pengumpulan harta karun. Aku akan menembak mereka berlima bersama-sama dan mengirimmu ke surga. Ningki tertawa dingin. Dia berbalik dan berjalan keluar dari pavilion pengumpulan harta karun. Cukup banyak orang yang diam-diam mengikutinya saat melihat ini. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa langkah Ningki telah berhenti. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, Saya menyarankan kalian semua untuk tidak tinggal di pavilion pengumpulan harta karun. Akan ada pertunjukan bagus dalam 10 menit. Hah! Ekspresi ragu muncul di wajah semua orang. Apakah orang ini mengancam mereka atau pavilion pengumpulan harta karun? Sekelompok pemilik toko di pavilion pengumpulan harta karun dengan dingin mengamati Ningki. Orang ini sebenarnya tidak takut mati. Dia hanyalah seorang Dozong bintang satu, namun dia berani mengancam pavilion pengumpulan harta karun. Ningki tersenyum saat melihat orang-orang ini mengabaikannya. Saat dia pergi, dia bertukar pandang dengan Mo Jingkun yang berada di pojok. Mata orang ini aneh. Kenapa dia begitu percaya diri? Sebuah firasat buruk seakan muncul di hati Mo Jingkun. Namun, dia dengan cepat mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Metode apa yang bisa dilakukan Dozong bintang satu untuk mengancam pavilion pengumpulan harta karun? Ningki memegang token pemimpin sekte bentuk naga setelah meninggalkan pavilion pengumpulan harta karun. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, kirim aku kembali. Setelah itu, sosoknya berubah menjadi titik cahaya dan menghilang dari dunia di depan tatapan kaget orang-orang yang memiliki niat buruk. Kemana dia pergi? Jangan bilang itu semacam teknik penyembunyian. Sudah berakhir. Kita kehilangan dia. Ekspresi orang-orang yang dikirim Su Qingqing, Jin Liner, dan sangguan King Yun untuk mengikuti Ningki sangat jelek setelah pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Orang ini masih memiliki teknik seperti itu. Pantas saja dia tidak takut saya akan menyelesaikan masalah nanti. Jin Liner mengertakan gigi saat dia berdiri di pintu masuk pavilion pengumpulan harta karun. Pertunjukan yang bagus untuk ditonton dalam 10 menit. Saya ingin melihat pertunjukan bagus seperti apa itu. Jin Liner tertawa dingin. Dia berdiri di pintu masuk pavilion pengumpulan harta karun dengan cara ini. Waktu berlalu 1 detik demi 1. Segera, 10 menit telah berlalu. Haha, Anda memang membual. Jin Liner tanpa sadar tertawa keras ketika dia mengetahui bahwa tidak terjadi apa-apa. Mau Jingkun dengan dingin tertawa di dalam pavilion pengumpulan harta karun. Pihak lain memang berbicara dengan kejam. Tidak ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pada saat ini, 5 peluru pembasmi naga pembasmi dunia seukuran nanas tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya merah di 5 lokasi di dalam pavilion pengumpulan harta karun. Saat berikutnya, energi apokaliptik langsung meletus dari dalam tubuh mereka. Dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul di tempat pavilion pengumpulan harta karun awalnya berada. Pavilion pengumpulan harta karun yang asli telah menghilang tanpa jejak. Jin Liner adalah Dozun Bintang 1. Dia adalah orang pertama yang bereaksi ketika peluru pembasmi naga dunia meledak dan membuat persiapan yang cukup. Namun, dia masih terlempar ribuan kaki jauhnya oleh gelombang udara yang menakutkan. Tubuhnya bahkan terkontaminasi radiasi. Kekuatan hidupnya menurun dengan cepat. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah ini pertunjukan bagus yang dia bicarakan? Teknik macam apa ini? 706. Peristiwa tak terduga di Green Oaks City tentu saja menarik banyak pakar. Tak lama kemudian, para pemimpin geng Dajiang, geng Macan Hitam, dan geng Naga Emas secara pribadi tiba di tempat kejadian. Ketika mereka melihat pavilion harta karun telah menghilang dan hanya ada lubang besar di tanah, mereka secara bersamaan menemukan bahwa mereka dan yang lainnya sepertinya telah diracuni oleh racun yang bekerja lambat. Ekspresi mereka persis sama dengan ekspresi Jin Liner. Liner, apa yang terjadi? Bagaimana pavilion pengumpulan harta karun berakhir seperti ini? Apakah mereka menyinggung keberadaan doseng? Pemimpin geng Naga Emas, Jin Long Siang, terbang ke sisi Jin Liner dan bertanya dengan kaget. Tanpa menunggu jawaban Jin Liner, pemimpin geng Dajiang, Bah Hong Dong, sudah berkata, tidak mungkin. Pavilion pengumpulan harta karun memiliki batasan perlindungan sekte. Jika diserang dari luar, bahkan keberadaan doseng tidak akan bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Pemimpin geng Macan Hitam, Lu Sang, mengangguk. Bah Hong Dong benar. Lagi pula, apakah kamu tidak merasakan ada sejenis racun yang menyebar dalam radius ribuan kaki? Jin Liner pulih dari keterkejutannya dan buru-buru memberitahu mereka semua yang dia lihat dan dengar. Ketika mereka bertiga mendengar bahwa Ningki telah meninggalkan kata-kata kejam sebelum pergi, dan bahwa pavilion pengumpulan harta karun telah hancur berkeping-keping dan bahkan penjaga toko dan penatua pertama Mu Jingkun tidak melarikan diri, mereka bertiga tanpa sadar saling bertukar pandang. Saya khawatir orang itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan memiliki teknik yang begitu menakutkan. Apakah Anda mengatakan bahwa sikap Su King Ching terhadapnya agak ambigu? Mungkin dia tahu latar belakangnya. Kami akan menunggu di sini. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa kami tangani. Kami akan menunggu Tuan Kota Sulingfeng mengirim seseorang ke sana. Jin Longxiang mengerutkan kening. Pemimpin bah, tetua geng dajiangmu, Diaohan, kenal orang itu. Jin Liner tiba-tiba berkata. Diaohan, iya. Ekspresi bah Hongdong sedikit berubah. Secara kebetulan, Diaohan sedang terbang bersama para tetua dan murid lainnya. Bah Hongdong langsung bertanya, Diaohan, apa latar belakang orang yang kamu undang ke markas? Pemimpin, saya tidak tahu latar belakangnya. Diaohan menangkupkan kedua tangannya. Di saat yang sama, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Mengapa Bah Hongdong menanyakan hal ini? Mau tak mau dia merasa terkejut saat melihat lubang besar itu. Siapakah yang berani mengabaikan kediaman Tuan Kota di Kota Sapi Hijau dan langsung menghancurkan pavilion pengumpulan harta karun hingga rata dengan tanah? Tidak, itu bukan hanya meratakan semuanya sampai rata dengan tanah. Omong kosong, kulihat kalian berdua tampaknya cukup dekat. Jin Liner berteriak. Karena dia menyelamatkan hidupku. Diaohan tersenyum pahit dan menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Bah Hongdong. Mata Bah Hongdong bersinar dengan cahaya aneh, lalu dia menganggup dan melambaikan tangannya dengan puas, mengabaikan Diaohan. Setelah itu, Bah Hongdong tersenyum pada Jin Longxiang dan Lu Sang dan berkata, Elder Diaohan mungkin tidak tahu asal usul orang itu. Mari kita tunggu sampai orang-orang dari Istana Tuan Kota tiba terlebih dahulu. Apakah lubang besar ini ada hubungannya dengan Saudara Ning? Diaohan bingung. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh cantik terbang mendekat. Nona 13. Semua orang menangkupkan tangan untuk memberi salam. Itu adalah Su King King. Di belakangnya ada beberapa pelayan dari Istana Tuan Kota. Mereka melihat lubang besar itu dengan ekspresi jelek. Mereka tidak bisa tidak melirik ketiga pemimpin itu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dengan pavilion pengumpulan harta karun? Su King King mengedipkan matanya dan bertanya dengan heran. Bah Hongdong dan dua lainnya saling melirik. Mereka mengirim Jin Liner untuk menjelaskan masalahnya. Jin Liner memutar matanya dan langsung menggambarkan Ningki sebagai iblis. Dia juga menuduh Ningki ingin membunuhnya. Itulah sebabnya dia meledakkan rumah harta karun. Baiklah, aku tahu apa yang terjadi. Pikirkan bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada pavilion pengumpulan harta karun. Su King King segera berbalik dan pergi setelah mendengar itu. Ba Hongdong dan dua lainnya tetap di tempat mereka berada, tercengang. Biarkan mereka menjelaskannya, itu sama sekali tidak masuk akal. Pavilion pengumpulan harta karun hanyalah cabang dari pavilion pengumpulan harta karun, dan pavilion pengumpulan harta karun adalah sekte besar di bawah jurisdiksi Azure Turk Secret Ground. Bahkan Su Ling Feng harus memperhatikan pavilion pengumpulan harta karun. Jika mereka melanjutkan masalah ini, dan Istana Tuan Kota membagi tanggung jawab kepada tiga faksi, ketiga faksi tersebut mungkin akan bubar. Ding, token pemimpin sekte hanya dapat digunakan sebanyak nol kali. Lain kali bisa digunakan, perlu diisi ulang selama 30 hari. Ketika Ningki kembali ke Kekaisaran Jeusyu, pemberitahuan sistem berbunyi. Ningki menyadari bahwa setelah dia menggunakan token penguasa, dia tidak kembali ke Kuil Dewa Perang, tetapi ke Kekaisaran Jeusyu. Jelas sekali, apakah itu token penguasa atau token murid luar, keduanya hanya dapat ditransfer antara Daratan Lingwu dan Dongsuan. Jika mereka awalnya berada di Daratan Lingwu, maka token tersebut tidak akan dapat mengirim mereka kembali ke Kuil Dewa Perang, tetapi ke Dongsuan. Kalahkan dia. Dengan teriakan keras, sekelompok polisi sekte penjara hitam bergegas menuju Ningki seperti Serigala dan Harimau. Kalian benar-benar menghantuiku. Ningki tersenyum tipis, lalu menamparkan jimat gaib kelas menengah mistik yang telah dia persiapkan sebelumnya ke tubuhnya. Dia menghilang di tempat dan dengan cepat terbang keluar ibu kota. Di mana dia? Polisi dari sekte penjara hitam melihat sekeliling dengan tercengang, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Ningki. Sial, dia kabur lagi. Di kediaman Yurujin, saat ini, Fuhu sedang menatap Yurujin dengan dingin, membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Fuhu berkata dengan lemah, katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa bendamu itu tumbuh lagi? Kamu Rujin tersenyum pahit. Sudah kuduga, aku tidak bisa bersembunyi dari mata Kasim Fu. Mendengar ini, mata Fuhu berbinar. Saya meminum pil pembentuk tubuh tingkat mistik tingkat rendah. Katamu Rujin. Pil pembentuk tubuh. Bukankah pil ini telah hilang selama puluhan ribu tahun? Fuhu berkata dengan heran. Berhenti sejenak, dia menatap Yurujin dengan dingin. Dari mana kamu mendapatkan pil pembentuk tubuh? Maaf, Kasim Fu, maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu. Kamu Rujin berkata dengan nada meminta maaf. Sepertinya kamu melindungi orang yang memberimu pil pembentuk tubuh. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan melanjutkan masalah kamu mendapatkan kembali tubuh laki-lakimu dan tinggal di istana. Bantu aku mendapatkan pil pembentuk tubuh mistik tingkat rendah. Kalau tidak, aku khawatir Kaisar Agung pun tidak akan membiarkanmu pergi hanya karena kamu menyembunyikan masalah ini. Fuhu berkata dengan lemah. Baiklah, aku akan mencobanya. Yurujin sedikit ragu, tapi dia merasa dikelilingi oleh lapisan niat membunuh yang samar. Dia segera menganggup dan setuju. Kalau begitu, kita tunggu kabar baik Kasim Yu. Oh, tidak, kamu tidak bisa lagi dipanggil Kasim Yu. Sebelum itu, aku akan membantumu menghapus namamu dari istana. Tidak perlu berterima kasih padaku. Fuhu berdiri dan berkata dengan lemah. Lalu, dia berbalik dan pergi. Anda Rujin merasa lega. Sepertinya aku harus menemukan adik Ning lagi. Jika aku tidak bisa mendapatkan pil pembentuk tubuh, dengan amarah Fuhu, dia mungkin akan terus mengejarku. 707 Douzong bintang 3 Kamu adalah Ningki. Seorang pemuda berambut putih berdiri di udara kosong dan memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Aura di tubuhnya memberitahu Ningki bahwa dia adalah Douzong bintang 7. Selain dia, ada dua Douzong bintang 7 lainnya, seorang pria dan seorang wanita, berdiri di udara kosong. Ketiganya berdiri di tiga titik berbeda dan mengepum Ningki. Ketiga Douzong bintang 7 ini adalah eksistensi terkuat dalam kelompok pembunuh ini. Pembunuh yang tersisa adalah Douzong bintang 7 hingga 81 hingga 6 bintang. Tidak ada satupun Douhuang. Ini karena mereka telah menerima kabar terbaru bahwa Ningki telah menjadi Douzong. Oleh karena itu, pembunuh Douhuang tidak berani datang. Namun, mereka melewatkan sesuatu. Mereka belum menerima kabar bahwa Ningki telah membunuh pedang ilahi Tuoba. Jika tidak, kelompok orang ini tidak akan berani menyergap Ningki bahkan jika mereka diberi 10 nyali. Ini aku. Kamu pembunuh, kan? Apakah kamu di sini untuk membunuhku? Ningki tersenyum tipis. Jejak kecemburuan melintas di mata pemuda berambut putih itu saat dia memandang Ningki. Meskipun bakatmu sangat mengesankan dan kamu bahkan bisa membunuh Tuoba King Feng dan telah menembus Douzong bintang 1 di usia yang begitu muda, sangat disayangkan kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan begitu banyak dari kami yang mengelilingimu hari ini. Bagaimana dengan ini? Jika kamu tidak melawan, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Biarkan mayatku utuh. Tidak perlu. Ningki tertawa kecil. Saat berikutnya, dia mengangkat pedang pembunuh naga dan menebas pemuda berambut putih itu. Pedang bulan terang cakrawala. Begitu dekat namun jauh terpisah. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif menyerang. Dia memang sombong seperti rumor yang beredar. Dia memang layak menduduki peringkat pertama di peringkat naga. Namun, dia akan tetap mati di sini hari ini. Sekelompok pembunuh memandang Ningki dengan kasihan. Pada saat yang sama, mereka juga menyerang dan mengepung Ningki. Mata pemuda berambut putih itu menunjukkan ekspresi mengejek. Saat berikutnya, tubuhnya bergerak sedikit dan dia meninggalkan tempat aslinya. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Ningki. Pada saat yang sama, belati menusuk jauh ke punggung Ningki. Sangat sederhana. Pemuda berambut putih itu sedikit terkejut. Mungkinkah rumor tersebut salah? Dua dozong bintang tujuh lainnya awalnya ingin melihat seberapa kuat Ningki. Namun pada saat ini, mereka menjadi cemas dan buru-buru menyerang Ningki bersama-sama. Mereka tidak ingin domba gemuk itu mati di tangan pemuda berambut putih itu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh Istana Raja Beladiri. Pemuda berambut putih itu awalnya mengira Ningki akan kehilangan kemampuan bertarungnya setelah ditusuk dari belakang. Namun, saat berikutnya, Ningki mengabaikan luka di punggungnya. Dia berbalik dan memukul dada pemuda berambut putih itu dengan telapak tangannya. Kepalanya dipenggal di depan mata kaget pihak lain. Setelah itu, Ningki menyerang dua dozong bintang tujuh lainnya. Bai Junzi sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Ketakutan muncul di hati dua bintang tujuh dozong. Mereka ingin mundur, tapi sudah terlambat. Ketika pedang pembunuh naga memenggal kepala mereka, jejak penyesalan muncul di mata mereka. Kekuatan Ningki melampaui ekspektasi mereka. Dalam sekejap mata, tiga pembunuh terkuat telah tumbang. Melihat ini, para pembunuh lainnya bertebaran ke segala arah. Namun, Ningki tidak berniat melepaskan mereka. Dia mengejar mereka dan membunuh mereka satu per satu. Selain beberapa orang beruntung yang berhasil melarikan diri, 90 persen dari 70 hingga 80 pembunuh telah tewas di tangan Ningki. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke dozong bintang dua. Cahaya putih menyala di tubuh Ningki. Setelah itu, Douki di tubuhnya melonjak dengan liar, membentuk awan Douki yang berukuran sekitar satu hektare di langit. Awan Douki baru menghilang setelah sepuluh menit. Ningki melirik atributnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Level, dozong bintang dua. Pengalaman, 0 per 30 juta. Metode Budidaya, Seniprajna Gajah Naga Level 5, 12.537 per 1 juta teknik Dewa Perang Level 5, 158 per 1 juta. Keterampilan bela diri, 18 naga menundukkan telapak tangan Level 6, 14.921 per 10 juta pisau pemecah harimau 5 kelas atas suan Level 4, 7.700 per 100 ribu pedang bulan cerah skyline Level 5, 18.992 per 1 juta tubuh Dewa Perang Level 5, 438 per 1 juta. Koin kesehatan, 1.493.450. Alkimia, alkemis tingkat kelima, kemahiran, 45.200 per 10 juta. Garis keturunan, garis keturunan Titan Pemusnahan Dunia. Satu kesempatan untuk kembali ke asal sebulan sekali dan berubah menjadi tubuh asli keturunan Titan Pemusnahan Dunia. Koin pembunuh naga, 115 ribu. Sistem, aku akan menjual 90 batu spiritual tingkat rendah di tasku kepadamu. Kata Ningki. Setelah itu, saldo koin pembunuh naga di panel atributnya langsung berubah dari 100 ribu menjadi 1 juta 15 ribu. Tingkatkan istana pemimpin sekte, menyelamatkan mereka untuk membeli garis keturunan-keturunan Titan Pemusnahan Dunia kelas menengah. Setelah ragu-ragu, Ningki memutuskan untuk menyimpan koin pembunuh naga untuk saat ini. Dia akan membuat keputusan setelah dia keluar dari tanah terlarang tulang kering. Dalam perjalanan kembali ke Cloud Risingsek, Ningki berhenti dan membunuh setiap demonic beast yang dilihatnya dan membunuh setiap naga yang dilihatnya. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu setengah bulan memakan waktu lebih dari 2 bulan bagi Ningki. Ketika dia berada sekitar 150 km jauhnya dari Cloud Risingsek, dia membunuh demonic beast peringkat 6 terakhir. Cahaya putih sekali lagi muncul di tubuhnya, dan dia berkembang dari Dozong bintang 2 menjadi Dozong bintang 3. Ningki berani menjamin bahwa tidak ada seorang pun di sembilan klan besar yang dapat menandingi kecepatan kultivasi tersebut. Ini adalah bagian sistem yang menakutkan. Jika seseorang menghitungnya berdasarkan bakat, bakat tubuhnya sebenarnya sangat biasa. Itu tidak dianggap sampah, tapi tidak ada yang menonjol juga. Jika dia tidak mengandalkan pengalaman untuk naik level, Ningki mungkin masih berada di ranah Dadosi. Ning senior. Ning senior, kamu kembali. Ketika Ningki kembali ke sekte luar dari sekte Cloud Rising, para murid yang lewat berhenti dan membungkuk hormat ketika mereka melihatnya. Ada sedikit kekaguman di mata mereka ketika mereka melihat Ningki. Ini karena mereka sudah tahu bahwa alasan mengapa sekte Cloud Rising bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat adalah karena murid Ningki, murid pelayan Niu Dazuang, yang hampir dikejar menuruni gunung oleh penatua biasa karena dia tidak bisa menerobos ke ranah Dohuang. Niu Dazuang hanya mengikuti senior Ning untuk waktu yang singkat, namun budidayanya telah melonjak menjadi Dohuang bintang satu. Kekuatan bertarungnya juga sangat menakutkan. Dalam peringkat naga ini, dia langsung berada di peringkat teratas lima puluh. Ini sungguh terlalu menakutkan. Alangkah baiknya jika aku juga bisa menjadi murid senior Ning. Banyak murid sekte luar diam-diam berpikir dalam hati mereka. Eh, ada seseorang di halaman. Ketika Ningki tiba di pintu masuk halaman dan membuka pintu, ekspresinya sedikit berubah. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Sentu Yuanba menatapnya sambil tersenyum. Penatu Asia Bing berdiri di sampingnya. Tuan, Penatu Asia. Wajah Ningki menunjukkan sedikit senyuman saat dia menangkupkan kedua tangannya. Aku dengar kamu sudah menjadi Dohzong bintang satu. Memang layak menjadi, oh, Dohzong bintang tiga. Sentu Yuanba tersenyum sambil berjalan ke sisi Ningki. Setelah menepuk bahu Ningki, ekspresinya langsung menjadi kusam. 708. Saya tidak sengaja menerobos lagi. Maaf karena telah mempermalukan diri saya sendiri di depan guru. Ningki tersenyum tipis. Tidak sengaja menerobos lagi. Ini benar-benar. Sentu Yuanba dan Xia Bing mengungkapkan senyuman pahit di wajah mereka. Meskipun mereka berdua mengerti bahwa mereka tidak bisa memperlakukan Ningki sebagai kebanggaan surga biasa, kecepatan latihan Ningki telah membuat mereka tercengang. Mereka bahkan curiga bahwa Ningki adalah seorang Dohzong atau bahkan reinkarnasi dari roh Dohdi. Namun, Ningki selalu menghormati mereka. Dari titik ini, mereka dapat mengesampingkan kemungkinan dia adalah iblis tua yang bereinkarnasi. Tidak heran bahkan Penatua Meng ingin menjadikannya sebagai murid. Sentu Yuanba menghela nafas dalam hatinya. Dia memandang Ningki dengan kepuasan yang tak tertandingi dan berkata, Kami berdua kembali ke sekte bersama Penatua Meng. Dia ingin Anda mengunjunginya ketika Anda kembali. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Ningki mengangguk. Saat dia berbalik, dia dihentikan oleh Sentu Yuanba. Wajahnya sedikit merah ketika dia berkata, Saya akan menikah dengan Penatua Xia Bing dalam beberapa hari. Ingatlah untuk menghadiri pernikahan kita nanti. Seperti yang diharapkan. Kecurigaan di hati Ningki akhirnya teratasi. Dia tersenyum pada Sentu Yuanba yang malu dan Xia Bing yang acuh-ta'acuh. Dia berkata dengan gembira, Selamat Guru, selamat Istri Guru. Dia tidak tahu apa yang dialami keduanya di Kerajaan Ilahi Timur, tapi Ningki masih sangat bahagia karena sepasang kekasih akhirnya bisa bersama. Xia Bing tersentuh dengan cara dia memanggilnya sebagai Istri Guru. Dia tersenyum dan berkata, Ingatlah untuk datang. Tentu saja, saya tidak hanya akan datang, saya juga akan menyiapkan hadiah besar untuk Guru dan Istri Guru. Ningki tersenyum. Hadiah besar. Mata Sentu Yuanba menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa pertemuan Ningki lebih baik daripada pertemuannya. Sesuatu yang disebut Ningki sebagai hadiah besar bukanlah sesuatu yang biasa. Baiklah, Penatua Meng sedang menunggunya. Yuanba, biarkan dia pergi. Xia Bing menarik lengan Sentu Yuanba dan berkata sambil tersenyum. Ya, cari Penatua Meng dulu. Sentu Yuanba mengangguk. Sekte Awan meningkat. Daerah Tengah. Tanah terlarang tulang kering. Begitu Ningki tiba, Jiangking memperhatikannya. Adik muda, guru sudah lama menunggumu. Mengapa kamu tidak kembali ke Sekte segera setelah kompetisi peringkat berakhir? Apakah kamu mengalami masalah? Jiangking tersenyum. Saya tertunda karena beberapa masalah kecil. Terima kasih atas perhatian Anda, kakak senior ketiga. Ningki berkata sambil tersenyum. Baiklah, jangan bicara terlalu banyak. Saya akan membawa Anda menemui guru. Jiangking mengangguk. Ketika dia melihat Mengkingling lagi, Ningki menemukan bahwa aura Mengkingling sepertinya telah sedikit berubah. Dia mungkin telah membuat terobosan dalam kultifasinya, dan penampilannya tampak beberapa tahun lebih mudah. Menguasai. Ningki memberi hormat dengan hormat. Ya, Mengkingling mengamati Ningki. Matanya menunjukkan ekspresi puas. Setelah itu, dia sedikit mengernyit dan berkata, Awalnya aku berpikir bahwa kamu tidak akan berhasil menembus kelas Douzong secepat ini. Pasti ada masalah saat memasuki tanah terlarang tulang layu kali ini. Masalah. Ningki sedikit terkejut. Itu benar, tanah terlarang tulang layu. Hanya makhluk di bawah kelas Douzong yang bisa masuk. Mengkingling mengangguk ringan. Oh benar, saya hampir lupa tentang itu. Ningki memukul kepalanya. Dia telah berjanji pada Livellestone bahwa dia akan menjual beberapa buah darah naga kepadanya. Karena Livellestone tidak mengingkari janjinya, dia harus menepati janjinya. Sekarang dia tidak bisa memasuki tanah terlarang tulang layu. Apakah dia harus membeli buah darah naga dari pasar pembantaian naga untuk memenuhi janjinya? Satu buah darah naga bernilai 100 ribu koin pembunuh naga. Itu tidak sepadan. Aku tahu kamu punya perjanjian dengan Livellestone. Bagaimana dengan ini? Masih ada waktu setengah bulan sebelum tanah terlarang tulang layu dibuka. Tidak akan banyak orang yang masuk kali ini. Aku akan melakukan perjalanan ke tempat lamaku. Tempat temanku dan pinjamkan sesuatu untukmu. Jika dia bersedia meminjamkannya padaku, kamu masih bisa masuk ke tanah terlarang tulang layu. Jika dia tidak mau, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mengkingling berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih Tuan. Ningki menangkupkan kedua tangannya. Haha, apakah Anda menerima undangan kepernikahan Penatua Sentu dan Penatua Siabing? Tentu saja, sebagai seorang Penatua Veteran, saya selangkah lagi untuk menjadi seorang dosong. Bagaimana mungkin saya tidak menerima undangan? Omong-omong, aku benar-benar tidak menyangka mereka berdua bisa bersama. Orang-orang yang menyukai Penatua Siabing mungkin akan patah hati. Pernikahan Sentu Yuanba dan Siabing akan diadakan di halaman rumahnya. Namun, keduanya hanya mengundang beberapa Penatua pelaksana, Penatua biasa, dan murid luar. Adapun para tetua berpakaian hijau dan murid batin, keduanya tidak mengundang mereka. Mereka tidak mau kehilangan muka jika tidak muncul. Sebagai murid Sentu Yuanba, Ningki tentu saja harus memimpin sebagai kepala perencana pernikahan. Keduanya merasa beberapa tata cara pernikahan yang ia usulkan sangat baru dan aneh. Misalnya, Sentu Yuanba akan memiliki 18 pengiring pria, di sisinya, sementara Penatua Siabing akan memiliki 18 pengiring pengantin di sisinya. Keduanya haruslah orang-orang dengan penampilan di atas rata-rata. Saat upacara pernikahan, ada juga beberapa permainan kecil yang aneh. Adapun pengiring pria dan pengiring pengantin, mereka secara alami dipilih oleh Ningki. Di antaranya adalah Si Tuyi, Duan Yingjun, Taibing, Duan Feifei, dan Ningxi. Karena jumlah pengiring pria kurang dari 18 orang, Ningki meminta mereka mencari seseorang yang mereka kenal untuk membuat nomornya. Hal ini menyebabkan murid luar mematahkan kepala mereka saat mencoba menjadi pengiring pria. Bahkan ada kejadian di mana Duan Yingjun diberi hadiah. Selama pernikahan, Duan Yingjun terus menyanjung Ningki, Bos, idemu terlalu bagus. Saat Feifei dan aku menikah, aku pasti membutuhkanmu untuk memberiku beberapa ide. Ketika Si Tuyi dan yang lainnya mendengar ini, sedikit rasa iri muncul di mata mereka. Di seluruh Cloud Risingsek, Duan Yingjun mungkin satu-satunya murid luar yang memiliki hubungan luar biasa dengan Ningki. Baiklah, jika tiba waktunya pernikahanmu, ingatlah untuk mengundangku. Jika kamu lupa, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan hadiah pernikahanku. Ningki tersenyum. Tentu saja, tentu saja. Duan Yingjun dengan cepat mengangguk. Segera, semua orang tiba di pintu masuk halaman Xia Bing. Di pintu masuk, Tai Bing dan yang lainnya memandang dengan malu-malu ke arah Sentu Yuanba, Ningki, dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan penuh semangat Ningki, Ningzi akhirnya berbicara dengan lembut, tolong beri kami paket merah. Paket merah. Sentu Yuanba sedikit terkejut. Ningki tersenyum dan berkata, Guru, biarkan saya yang melakukannya. Setelah itu, dia berjalan di depan para wanita dan langsung membagikan cincin interspatial yang telah dia persiapkan sebelumnya kepada mereka masing-masing. Tai Bing membenamkan kesadarannya ke dalam cincin interspatial dan melihatnya. Seketika, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Seribu kristal spiritual menengah. Aya, itu benar-benar seribu kristal spiritual menengah. Ning senior, aku mencintaimu sampai mati. Beberapa murid luar langsung berteriak dan wajah mereka dipenuhi ekstasi. Mereka tidak menyangka akan menerima hadiah yang begitu berharga hanya dengan berdiri di pintu masuk. Apa, berapa banyak kristal spiritual yang senior Ning berikan padamu? Duan Yingjun berkata dengan wajah bingung. Pengiring pria lainnya juga terkejut. Seribu kristal spiritual menengah. Duan Fei-Fei sangat gembira. 709. Hadiah Ningki Setelah pemboman paket merah Ningki yang besar, Sentu Yuanba berhasil membawa Xia Bing kembali. Di halaman sudah ada lebih dari 40 meja. Sebagai mempelai pria, Sentu Yuanba tidak menolak siapapun yang datang untuk bersulang. Dalam sekejap mata, dia telah meminum tidak kurang dari beberapa ratus kilogram anggur tua. Bahkan dengan budidaya Douzong bintang tujuh, dia tidak dapat menanggungnya. Di antara mereka, Penatua Diakon yang dipimpin oleh Wu-Hu adalah yang paling sombong. Jika Xia Bing tidak keluar dan mengalahkan beberapa dari mereka, mereka mungkin akan terus minum bersama Sentu Yuanba. Semuanya, hari ini adalah hari besar tuanku. Terima kasih sudah datang. Setiap orang yang ada di sini hari ini akan menerima paket merah kecil. Setelah minum sebentar, Ningki bertepuk tangan dan berkata, Paket merah kecil. Berapa harganya? Tanya si Malin dalam keadaan ia masih mabuk. 100 kristal spiritual tingkat menengah per orang. Ningki tersenyum tipis. 100 kristal spiritual tingkat menengah. Para tetua biasa dan murid sekte luar tersentak. Kemudian, wajah mereka dipenuhi ekstasi. 100 kristal spiritual tingkat menengah setara dengan 10.000 kristal spiritual tingkat rendah. Bagi mereka, ini adalah sumber daya budidaya yang sangat besar. Si Malin dan sesepuh di akun lainnya sedikit terkejut. Jika apa yang dikatakan Ningki benar, dia akan membagikan 50 hingga 60.000 kristal spiritual menengah. Ini setara dengan senjata pertarungan kelas surga bawah. Murid sejati Ning, apakah kamu salah mengatakannya? Seharusnya itu adalah 100 kristal rohani rendah, kan? Kamu adalah Malai yang diperiksa. Sentu Yuanba dan Xia Bing sedikit terkejut. Namun, keduanya tahu bahwa Ningki tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu saat ini. Apakah dia benar-benar akan membagikan begitu banyak kristal spiritual tengah? Memikirkan jumlah besar yang dia berikan kepada pengiring pengantin sebelumnya, Sentu Yuanba dan Xia Bing percaya bahwa Ningki memiliki sumber keuangan sebesar itu. Elder Si Malin, 100 kristal spiritual menengah. Anda tidak salah dengar. Ningki tersenyum tipis. Kemudian, Duan Yingjun, Si Tu Yi, dan yang lainnya mulai beraksi. Ningki telah menyerahkan kristal spiritual kepada mereka dan mereka bertugas mendistribusikannya. Setiap orang di setiap meja menerima 100 kristal spiritual menengah. Ini? Ini benar-benar 100 kristal spiritual menengah. Apakah ini berarti saya menjadi kaya dalam semalam? Seorang murid sekte luar melihat kristal di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, Istri Tuan, saya tidak punya hadiah khusus untuk Anda hari ini. Ini adalah senjata dou dan pil obat. Mohon terima. Ningki tersenyum sambil memandang Sentu Yuanba dan Xia Bing. Dia memiliki senjata tempur di tangan kirinya dan ramuan di tangan kanannya. Perhatian semua orang langsung tertuju pada Ningki. Mereka semua melihat alat dou dan ramuannya. Bahkan dari kejauhan, mereka bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari alat dou. Ini. Alat dou asli Sentu Yuanba adalah pedang panjang tingkat bumi bermutu tinggi dan apa yang diberikan Ningki kepadanya sekarang juga merupakan pedang panjang. Namun, nilainya jelas jauh di atas nilainya. Ini adalah senjata dou tingkat surga rendah. Adapun namanya, guru dapat menamainya sendiri. Ningki tersenyum. Tingkat surga kelas bawah. Hai. Mata semua orang membara saat mereka menatap pedang panjang itu, terutama para murid sekte luar. Sepanjang hidup mereka, sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka melihat senjata dou peringkat Tian dalam jarak sedekat itu. Ning senior terlalu menakutkan. Dia benar-benar memberikan senjata dou peringkat Tian sebagai hadiah. Saya benar-benar ingin tahu apa yang dialami senior Ning di luar. Tidak hanya budidayanya meningkat pesat, tetapi kekayaannya juga tampaknya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Beberapa murid sekte luar tidak bisa tidak berpikir. Baiklah, kamu bijaksana. Sentu Yuanba dengan senang hati menyimpan pedang panjang itu dan menyempurnakannya di tempat. Uhudan Penatua di akun lainnya hanya bisa menyaksikan adegan ini dengan cemburu. Ramuan ini untukku. Siabing melihat ramuan di tangan Ningki dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Istri Tuan, terimalah pil kecantikan tingkat mistik rendah ini. Ningki tersenyum. Tunggu, obat mujarab apa yang kamu katakan? Wajah Siabing tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Pil kecantikan tingkat mistik rendah. Ningki mengulangi. Apakah ini benar-benar pil kecantikan? Siabing gemetar saat menerima ramuan itu. Dia masih tidak percaya. Tentu saja. Ningki mengangguk. Siabing segera menyimpan ramuan itu di cincin intersepatialnya dan kemudian memandang Ningki dengan penuh semangat. Terima kasih, pil kecantikan ini lebih berharga daripada senjata do peringkat Tian bagiku. Istri Tuan terlalu sopan, sudah menjadi tugas saya untuk menunjukkan rasa hormat kepada kedua tetua. Ningki tersenyum. Baru sekarang semua orang menyadari ramuan macam apa yang diberikan Ningki kepada Siabing. Ketika para wanita yang hadir mengetahui tentang efek pil penenang kecantikan dari orang lain, mereka memandang Siabing dengan sangat cemburu. Bahkan Duan Fei-Fei pun sama. Wanita mana yang tidak ingin menjadi cantik. Wanita mana yang tidak ingin awet muda selamanya. Dan pil penenang kecantikan peringkat mistik tingkat rendah dapat mencapai hal ini. Bos, tinggalkan aku pil kecantikan. Saya akan mengembalikannya kepada anda meskipun saya harus bekerja keras. Duan Yingjun memandang Ningki dengan wajah serius dan mengirimkan suaranya. Jangan khawatir, aku akan menyerahkannya padamu. Ningki tersenyum. Pil penekan wajah tingkat mistik tingkat rendah dan seribu koin pembunuh naga benar-benar tidak berarti apa-apa bagi Ningki saat ini. Setelah pernikahan, Ningki tentu saja tidak mengganggu kamar pernikahan Sentu Yuanba dan Siabing. Dia langsung pergi ke tempat terlarang tulang kering untuk menunggu kedatangan Mengkingling. Pada saat yang sama, para tetua dari sembilan klan besar telah membawa murid-murid mereka ke tanah terlarang tulang kering. Oleh karena itu, Ningki bertemu lagi dengan Yuan Sang, Cu Xian, dan Dong Fang Lindong. Kali ini, Mengkingling hanya membagikan selusin slot. Pada dasarnya, setiap tetua klan hanya membawa satu murid. Slot tambahan diberikan kepada junior dari teman baiknya. Kamu adalah Ningki. Setelah monster tua dengan wajah keriput melihat Ningki, dia dengan penasaran mengukurnya. Monster tua lainnya juga berkumpul dan mengukur Ningki. Hal ini membuat Ningki merasa seperti berada di kebun binatang, dan dia adalah hewan kecil yang dipamerkan kepada para turis. Senior, junior ini memang Ningki. Ningki tersenyum pahit dan mengangguk. Yang pertama di papan peringkat naga memang layak untuk reputasimu. Ku dengar seorang murid klan Tuoba mati di tanganmu. Seorang wanita tua yang tampak lebih tua dari Mengkingling berjalan di depan Ningki dan berkata dengan mata menyipit. Ini pasti seorang senior tua dari klan Tuoba. Aku, Tuoba King Feng, dan pedang ilahi Tuoba memiliki persaingan yang adil. Senior tua, kamu tidak akan membalas dendam untuk mereka, kan? Ningki tersenyum. Tuoba King Yan tersenyum dan berkata, karena ini adalah kompetisi yang adil, tentu saja aku tidak akan membalas dendam pada mereka. Oh iya, di mana tuanmu? Tempat terlarang tulang kering akan segera dibuka. Tidak baik jika dia melewatkan waktunya. Ningki tersenyum dan berkata, guru keluar sebentar. Dia akan segera kembali. 710. Kabar buruk. Meskipun Tuoba King Yan tahu bahwa Meng King Ling telah mengonsumsi pil penenang wajah kelas suan rendah dan memulihkan penampilan aslinya, hatinya segera terasa tidak seimbang setelah melihat wajah Meng King Ling. Ekspresi cemburu melintas di matanya. Segera setelah itu, Tuoba King Yan tersenyum dan berkata, saya telah gagal. Saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk menerobos bintang kedua kelas doseng dalam hidup ini. Saudari King Yan, jangan berkecil hati. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, mengapa tidak mencoba keberuntunganmu di wilayah naga. Meng King Ling menghiburnya. Iya. Tuoba King Yan menganggup dan menutup mulutnya. Dia tiba-tiba merasa tidak ingin berbicara. Bagaimanapun, Meng King Ling masih sangat muda, sangat muda sehingga dia merasa sedikit malu di hadapannya. Pada saat ini, saat Ning Qi hendak membuka mulut untuk menanyakan masalah itu, Meng King Ling sudah melambaikan tangannya dan menepuk kepalanya. Ning Qi merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengalir ke kepalanya. Setelah itu, budidayanya mulai mengalami kemunduran dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, ia terjatuh dari Dozong bintang 1 ke puncak Dohuang yang telah melangkah ke gerbang hidup dan mati yang ke-9. Eh, ini adalah parasit hati tersembunyi monster Tua Tian Ken. Penatua Meng, Anda sebenarnya meminjam barang ini dari monster Tua Tian Ken untuk anak ini. Berapa biayanya? Seru leluhur klan Yuan, Yuan Daohan. Meng King Ling mengabaikannya. Sebelumnya, Yuan Sang memfitnah Ning Qi karena mencuri buah darah naga miliknya, dan Yuan Daohan bahkan mencoba merebut buah darah naga tersebut. Meng King Ling tidak melupakan hal ini. Melihat ini, wajah Yuan Daohan menjadi jelek. Leluhur klan Chu, Chu Zhong Tian, dan leluhur klan Dong Fang, Dong Fang Yi, saling pandang. Mereka takut Meng King Ling juga akan menaruh dendam terhadap mereka. Tuan, bagaimana dengan kultifasi saya? Ning Ki memandang Meng King Ling dengan heran. Jangan khawatir, selama parasit hati tersembunyi di guncang, kultifasimu akan pulih. Kata Meng King Ling. Terima kasih Tuan. Ning Ki menangkupkan tangannya dan membungkuk. Sebenarnya ada hal mistis di dunia ini yang untuk sementara dapat menurunkan kultifasi seseorang ke tingkat tertentu. Sebelumnya, Ning Ki berpikir bahwa barang yang ingin dipinjam Meng King Ling dapat menyembunyikan budidayanya. Baiklah, tanah terlarang tulang kering akan segera dibuka. Meng King Ling berkata dengan acuh tak acuh. Mata semua orang langsung melihat ke arah area terlarang. Benar saja, kabut tebal tiba-tiba muncul entah dari mana. Teruskan. Ya. Termasuk Ning Ki, lebih dari selusin orang memasuki kabut tebal. Mereka sudah berada di puncak tanah terlarang tulang kering. Saya hanya punya waktu satu bulan. Saya harus memanfaatkan bulan ini dengan baik. Ning Ki diam-diam berbicara di dalam hatinya. Dia melirik ke arah Yuan Sang dan yang lainnya yang menghindari tatapannya. Dia tiba-tiba menepuk kepalanya dan seekor serangga putih gemuk muncul di tangannya. Budidayanya juga dengan cepat pulih ke Dozong bintang tiga. Setelah itu, Ning Ki menyimpan guhati tersembunyi ke dalam tas spasialnya dan pergi ke udara. Apa yang harus kita lakukan? Ning Ki telah memasuki tanah terlarang tulang layu ini. Kemungkinan besar kita tidak akan mendapat bagian dari buah darah naga. Yuan Sang memandang Cu Xian dan Dong Fang Ling Dong. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Keduanya menghela nafas. Segera setelah itu, mereka bertiga membentuk kelompok dan pergi. Beberapa orang yang tersisa dibiarkan sendirian, sementara beberapa lainnya sudah akrab satu sama lain. Sama seperti Yuan Sang dan dua lainnya, mereka membentuk kelompok dan pergi. Lebih dari sepuluh orang langsung bertebaran ke segala arah. Ning Ki berencana pergi ke kebun di seberang sungai Tong Tian lagi. Lagipula, Jielo dan Jenderal Tempur Apocaliptik pernah mengejarnya bersama. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Seolah-olah Little Six memanggilnya. Ning Ki ingin mengabaikan Little Six, tapi panggilan Little Six berubah menjadi lebih mendesak. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan Little Six. Pada saat yang sama, dia menatap langit dengan waspada. Mata besar sebelumnya masih membuat jantungnya berdebar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah tanah terlarang tulang kering. Apakah kamu tidak takut kalau keberadaan yang pernah ditekan oleh naga langit kuno akan menemukanmu? Ning Ki berkata sambil mengerutkan ke Ning. Little Six melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ada apa? Jelaskan. Ning Ki berkata dengan aneh. Little Six menarik nafas dalam-dalam dan memandang Ning Ki dengan serius. Aku punya kabar buruk, tapi aku tidak yakin apakah aku harus memberitahumu. Apakah itu ada hubungannya denganku? Ning Ki bertanya. Ini ada hubungannya secara tidak langsung. Enam kecil mengangguk. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Hati Ning Ki sedikit tenggelam. Little Six selalu tidak terkendali. Bahkan dia sangat serius kali ini. Apa kabar buruknya? Pertama-tama, orang yang aku tekan telah melarikan diri. Kata Enam kecil dengan acuh tak acuh. Apa? Ning Ki segera melihat sekeliling. Jangan takut. Itu tidak lagi berada di tanah terlarang tulang kering. Kata Enam kecil. Apa? Maksudmu dia lolos dari tanah terlarang tulang kering. Lalu kemana perginya? Dong Suan. Ning Ki menunjukkan ekspresi kaget. Si kecil Enam segera berkata dengan nada menghina. Ia bahkan tidak mau pergi ke tempat pedesaan seperti itu. Fiuh. Ning Ki menghela nafas lega. Selama keberadaan yang melampaui Do di tidak lolos ke Dong Suan, itu bukan apa-apa baginya. Mungkinkah ini kabar buruk yang disebutkan oleh Little Six? Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini berita buruk yang kamu bicarakan. Ning Ki tampak ragu. Tidak. Enam kecil menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu berhenti membuatku tegang? Katakan semuanya sekaligus. Waktuku sangat berharga sekarang. Ning Ki memutar matanya. Baiklah, kalau begitu aku akan berterus terang. Orang yang telah aku tekan di sini adalah seekor keledai, seekor keledai yang keras kepala, seekor keledai yang keras kepala yang dapat menghancurkan bintang dengan sebuah tendangan. Mata yang kamu lihat hari itu adalah dia. Meskipun dia telah meninggalkan area terlarang tulang layu, aku tahu dia pasti pergi mencari tuannya. Dan tuannya, pria terkutuk itu, telah berusaha menggantikan suku naga langit kuno untuk menjadi penguasa dunia ini. Jadi, Ning Ki menyela. Jangan menyela, biarkan aku menyelesaikannya. Little Six memutar matanya ke arah Ning Ki dengan tidak senang sebelum berkata dengan wajah serius, saat itu, aku bertarung dengan pria terkutuk itu untuk menghentikannya. Pada akhirnya, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan dan secara tidak sengaja menghancurkan dunia ini. Apa, tanah terlarang tulang kering juga dihancurkan olehmu? Bagaimana dengan tanah suku monster kuno? Itu juga dihancurkan olehmu? Ning Ki mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana aku bisa menghancurkan kedua tanah tandus ini? Jika saya berada di puncak, kedua tempat ini sudah lama menghilang dari dunia jika saya memengaruhinya. Wajah Little Six tiba-tiba menunjukkan sedikit arogansi yang membuat orang merasa sangat menghormatinya. Little Six berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tempat-tempat ini mungkin dihancurkan oleh pertempuran besar yang terjadi nanti. Singkatnya, kamu harus tahu bahwa setelah keledai itu melarikan diri, dia pasti akan menyelamatkan tuannya. Ketika bajingan itu keluar, dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menyatukan semua bagian daratan dan mengembalikan tampilan zaman kuno. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi penguasa dunia ini. Adapun kamu, karena tubuhmu ternoda oleh milikku aura, kamu akan menjadi sasarannya. Belum lagi, keledai keras kepala itu sudah mengingatmu. Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, kamu tidak akan bisa lepas dari sepasang mata keledai itu. Bahkan tanah terlarang tulang kering dan tanah suku monster kuno telah menjadi tanah tandus menurut kata-kata Little Six. Seberapa besar dunia ini? Memikirkan hal ini, Ningki berkata dengan ekspresi serius, jika orang yang Anda sebutkan diselamatkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk menyatukan semua benua? Dengan kekuatannya, 10 tahun sudah cukup. Jika saya berada di puncak, saya hanya membutuhkan 7 hingga 8 tahun. Termasuk waktu yang dibutuhkan keledai keras kepala untuk menemukan dan menyelamatkannya, seharusnya 15 tahun. Kamu harus menghadapi bencana besar. Terima kasih telah menonton!